Halo semuanya Berdasarkan banyak sekali request yang datang Yang minta saya untuk bikin core tutorial Kimiwa Melody dari JKT48 Maka ini dia videonya Saya akan ngasih tau kunci-kunci utama Yang ada di lagu ini Pertama-tama Karena kita Tau bahwa lagu ini Mainnya di Do sama dengan G-Crash Ya, kalau kamu denger tuh Kunci dasarnya adalah G-Crash Ini menjadi nada dasar Sehingga nanti kunci-kunci sisanya Akan menjadi kunci blok semua untuk di gitar Jadi sepertinya akan merepotkan semua pihak Jadi biar gampang aja nih Saya pakai kapo Mungkin kamu juga perlu untuk pakai kapo Dan kamu taruh di fret 1 Di sini Lalu kita setelah ini akan main lagu ini Di Do sama dengan G Nah, biar gampang aja Oke Empat kunci dasar yang perlu kamu tau Untuk membuka lagu ini adalah C Terus D B minor Sama E minor Udah, kalau kamu bisa 4 kunci itu Udah enak Ada lagi 2 kunci lagi A minor Eh, urutannya berarti A minor sama D Udah, kalau kamu bisa kunci-kunci itu Aman deh Kamu bisa main lagu ini dengan lancar Ya Itu, maksud saya begitu Oke, gini Untuk bagian bait Kunci yang akan keluar seputar bait Kunci yang akan keluar seputar bait adalah G C Lalu D G Aman, segitu Lalu lanjutnya E minor A minor D Itu bagian pre-chorus Ada C Ada C D Referennya Kuncinya adalah C D D D D D Lalu B minor E minor A minor D Lalu B E minor Lalu D minor Lalu G C C C C D D D B Lalu E minor K A minor D D Lalu C D D D D D D D Ya, jadi gitu ya Kunci Kunci yang akan keluar di lagu Kimiwa Melody Seperti itu Saya di video ini saya cuma ngasih segitu doang Setidaknya Ini akan bisa membantu kamu kalau kamu mau memainkan lagu Kimiwa Melody ini di gitar Kalau kamu penasaran gimana sih cara genjrengnya Kalau kamu mau lihat bagaimana cara saya menggenjreng lagu ini Kamu bisa nonton video di sini Saya taruh versi genjrengan saya di situ Mudah-mudahan bisa membantu Oke, videonya selesai sampai sini dulu Bye-bye